Hai terus tekniknya gimana kalau yang budidaya yang di atas lantai dua tadi sarannya apa aja Oh itu kalau saya sih pakai potnya untuk takut tanaman bawah dalam pot dalam pot saya tanam bibit yang sudah kalau bisa bibitnya sudah keluar ini seluruhnya itu dikatakan bibit yang siap tanam adalah yang sudah keluar seluruhnya seperti contoh disana tadi itu tanam di pot dengan media arang sekam terus di bareng atan ada juga buku kandang atau kompos terus pakai arang biasa juga tambahan sama buku kandang itu nanti setelah ditanam sekitar kita tumbuhkan sampai agak tinggi dan ya tapi saya buat apa bisa dibuat untuk yang model apa nama bulet seperti itu ya bulutan seperti ini nanti dilambatkan di sekitar sini sampai tinggi tertentu nanti kita pangkas pucuk kita pertahankan judulnya yang ini jadi nanti kalau seperti ini contohnya dipotong wujud ya nanti di tunas ini akan keluar tunas baru ini akan kita pertahan kita hilangkan tunas yang baru itu tapi kita pertahankan daunnya sampai batangnya ini menjadi coklat nanti cari ini tunas utama yang paling potensial terlalu membawa buah tangkas atas sedel nanti keluar sambil berbuah itu sederhana seperti itu sebenarnya sambil sebelum itu nanti diberi pupuk untuk pembuahan kandungannya nih apa MKP atau yang jenisnya seperti itu nanti kita pengennya dipot gini tingginya hanya sekitar nggak nyampe 1 meter sudah ada buahnya di sekitar sini sengaja dibuat melingkar gitu aja ya ya biar apa ya tidak seperti para-para itu ada dan bisa juga untuk sentralis saya di untuk pager pinggir jadi untuk pager dakdakan pinggir kasih pot satu nanti dibuat rambatannya seperti ini jadi dari pot ini nanti dibuat nah seperti ini dipakernya ini kita beliara seperti ini di pager tunasnya kita potensi pucuk nanti ini akan keluar bud yang kita beliara ke atas sampai satu meter satu meter semuanya tadi kita kasih pembuahan pucuknya nanti yang ke atas itu nanti kita pangkas pucuknya nanti udah menjadi coklat cari pot potensial yang sini agak bulat yang besar potong atas sedel nanti keluar keluar tunas sama buah bunga gitu sentralis juga ini jadi kita punya pager yang di depan rumah itu bisa kita rambakan di bawahnya nanti ke atas-atas buahnya nanti di sini aja di sekitar ini sekitar sini di atasnya sini di sini penas buah-penas buah untuk perlakuan pembelian plastik UV tadi di lantai dak atau lantai atas itu sangat vital sekali ya itu ya karena kalau di darah saya Wonosobo itu banyak yang apa karena surah hujan yang tinggi sehingga apa kalau terlalu banyak air hujan nanti akan jamur akan banyak menyerang selain itu juga nanti akan kalau terlalu banyak air itu pertumbuhannya menjadi vegetatif banyak daunnya sama tunas yang keluar buahnya itu kadang-kadang keluar enggak saking supurnya itu seperti itu jadi paling utama itu pakai untuk anggur terutama di daerah yang surah hujan yang tinggi itu pakai plastik UV seperti mencegah jamur tadi jamur juga dan terpakan air hujan yang cukup jamur tadi disemprot pakai apa pakai fungisida fungisida dan jamur berdakang banyak sekali bumi itu kan jamur fungisida itu berarti racun untuk jamur fungsi lain dari plastik UV tadi gimana untuk menyaring cahaya nggak menyaring saya jadi UV itu nanti akan cahaya yang tidak butuhkan tanaman akan dikembalikan padulkan lagi yang juga yang masuk dalam dibawah yang tetap tanaman itu akan dibutuhkan untuk tanaman termasa itu adalah seperti itu tujuan utamanya untuk anggur seperti itu terima kasih Terima kasih.